Jangan jadi politisi deh Menurut saya mendingan jadi negarawan Kembali ke tengah ini Sebab menjadi ganjil kita melihatnya Waktu IKN itu diputuskan Pak Mahfud ada disitu Sebagai koordinator Polkam Waktu reformasi pengadilan dilakukan Pak Mahfud ada disitu Waktu apa yang terjadi pada KPK Pak Mahfud ada disitu Semua ada dan beliau adalah penyelenggung jawab utama Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini Penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud Tidak bisa kalau Anda mengatakan Eh Anda Apa yang Anda kerjakan jadi menteri Kalau itu ditanyakan ke saya Saya sudah kerja sesuai di bidang saya Tapi selesai di saya keluar dari saya Kan tidak bisa saya masuk lagi Saya sudah bekerja di bidang saya Saya sudah bekerja di bidang saya semua Ini kan bagus Ini hanya menteri tertentu yang kemudian bersemangat Yang lain malah ikut berkolusi Ikut mengatur dan ini Mas Yang sangat-sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan Kalau ada satu kasus Di pemerintahan yang lama bertahun-tahun tidak jalan Itu pejabatnya itu cenderung menghindar Biar pejabat berikutnya tidak mau mengambil risiko Sehingga banyak masalah-masalah itu bertumpuk Tidak mau menyelesaikan korupsi dan korusi yang ada di depan mata Wah itu jelas di depan mata Ini pelakunya ini-ini kasusnya gini Ditunda, ditunda, ini enggak, ini enggak Sudah ada keputusan rapat Nanti dibawa tidak jalan Gitu kan Nah yang begitu-begitu Itu banyak Lalu dimana tanggung jawabnya Sebagai pejabat Nah ini yang saya katakan perlu kesadaran korektif Dan orkestrasi dari seorang presiden Benting Pak Untung San ini ya Nah itu kuncinya di presiden Itu kuncinya di presiden Asal presidennya bersih Malah komitmen seperti itu tidak sulit dilakukan Kan kayak kemarin tuh Saya pernah ditanya kan Kok bisa Pak Mahfud MD marahin anggota Dewan gitu Kan saya bilang Karena moralnya Pak Mahfud pada hari itu Lebih tinggi dari seluruh anggota Dewan yang ada Dalam negara demokrasi enggak boleh Yang marah tuh anggota Dewan Anjing penjaganya ini yang galak Harusnya bukan malingnya Gitu loh Karena asumsinya itu kan It's not the function of the executive to control the legislative But the function of legislative to control the executive Begitu sebenarnya gitu loh Karena yang ditugaskan untuk mengawasi Itu adalah legislatif Eksekutif itu yang kerja Yang diawasin gitu loh Ini enggak Tiba-tiba Pak Mahfud disitu terus bilang Anda kan maling ini kan banyak calok disitu Pada diem Loh itu keruntuhan Dewan Anda harus jago gagah disitu Eh stop Anda ngomong apa? Iya kan? Ini lembaga pengawas Yang Anda sebut itu siapa? Enggak boleh Anda sembarangan menuduh Kayak gitu-gitu harusnya Atau Anda dibawa ke mahkamah etik Karena meruntuhkan kehormatan Dewan Kayak gitu-gitu harusnya Ya begitu Ada alasan tuh Minta atensi tuh Dari DPR Anggaran kita disitu Tempatnya Gitu kan? Jangan gerta-gerta Saya bisa gerta juga saudara Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum Iya Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah Namanya Fredrik Junandi Ya kerja-kerja kayak saudara itu Orang mau mengungkap Dihantam Ungkap Dihantam Ingat kan? Gitu Saya bisa Saudara menghalang-halangi penegakan hukum Itu Fredrik Junandi Masih ada itu Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik Junandi Melindungi Setia Nufanto kan? Gak boleh dia ini Lalu laporkan orang Sembawa orang dilaporin sama dia Ya Kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyedikan Menghalang-halangi penegakan hukum Tangkap Jadi jangan main ancaman-ancaman begitu Kita nih sama Saudara Pak Arsul bicara kewenangan Menurut perpres kepenangan Pol hukum itu A, B, C, D Tidak berwenang mengumumkan Loh Saya tanya Apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang Apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu Sesuatu yang Tidak dilarang itu Boleh dilakukan Anda dari pesantren nih Saya bacakan Dalilnya Pimpinan Ijin pimpinan Boleh bicara? Nanti dulu Nanti dulu Jadi setiap urusan itu Kalau tidak ada larangan Boleh Kecuali sampai Timbol hukum yang melarang Itu pesantren kan? Dalil di pesantren Waktu kecil Sudah menghafal kayak gini Nanti Kalau di dalam hukum umum Saya katakan juga sekarang Ke Pak Benny Tanyaannya kok seperti polisi? Menko boleh Ngomong-ngomongan Pak Nda? Begini Pak Boleh atau tidak? Begini kalau substanti Boleh atau tidak? Jawab iya atau tidak? Kan tidak boleh tanya begitu Harus ada konteksnya dong Kecuali sudah bilang Boleh Boleh katanya Ini yang saya lihat Kalau boleh sebutkan pasalnya Boleh kok harus ada pasalnya Kalau boleh itu tidak perlu pasal Misalnya saya tanya ke Pak Benny Pak Benny boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh mana pasalnya? Tidak ada karena boleh Kalau dilarang baru ada pasalnya Dimana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab Bahasa Latif Nolum deliptum nolapunasine Privialige punali Ini dalam hukum birna Tidak ada satu kesalahan Tidak ada sesuatu yang dilarang itu Sampai ada undang-undang Yang melarang lebih dulu Ini tidak dilarang kok Lalu ditanya kayak copet aja Saya anda mau diturpsi lah Unturpsi itu urusan anda Masa orang ngomong diturpsi? Nanti lah Pak Saya kan tadi sudah bilang Pakai inturpsi-inturpsi Tidak selesai-selesai kita ini Lalu nanti saya yang inturpsi ditudeng-tudeng lagi Saya tidak mau Artinya kalau begitu Misalnya saya membantah Lalu disini ada berteriak Keluar, saya keluar Saya punya forum Saya setiap kesini dikoroyok Belum ngomong sudah diinturpsi Belum ngomong yang inturpsi Waktu kasus itu juga Waktu kasus sambung Belum ngomong sudah diinturpsi Ditudeng-tudeng Suruh bubar Jangan begitu dong Tidak Kalau mau buka-buka Ayolah Disini ada yang bisa dibuka Ada yang agregat Nanti saya nyebut nama Kalau punya nama Jangan-jangan ada orang yang disini juga Di ruangan sana Jangan-jangan orang Yang ada nama sini Tapi kalau mau buka-buka Ayolah Sudara Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh saya ketua Jadi dia boleh lapor Boleh saya minta Loh kamu kan ke Pak Harto Ke Pak Presiden Kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa Saya ketua diangkat oleh Presiden Ada SK-nya Terus untuk apa? Ada ketua Ada komite Kalau tidak lapor Kalau saya tidak boleh tahu Itu satu Ya Itu bisa dihukum sepuluh tahun Beranikah saudara Saudara artir ya Bilang begitu kepada Kepala BID Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan itu Anak buah langsung presiden Anak buah langsung presiden ya Bertanggungnya presiden Bukan anak buahnya Menko Puluham Tapi Setiap minggu laporan Kayak ini resmi Info intelijen Kepada Menko Puluhukam Coba saudara Bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan Menurut undang-undang BIN Bisa diancam sepuluh tahun penjara Berani enggak? Menurut pasal 44 Kan persis yang saudara baca Kepada saya Bahwa Kalau menyampaikan ke Menko Puluhukam Sepuluh tahun lalu Pak BIN BIN Menyampaikan Bukan ke presiden Tapi ke saya nih Ini bulan Maret tadi nih Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan Ini penting saudara Karena apa? Karena Saya bekerja berdasar info intelijen Misalnya ada kayak gini Saya enggak bocorkan disini Tapi tahu Besok ada kan ada demo disana Kekuatannya sekian orang Korlapnya ini Kekuatan polisi yang diperlukan segini Sehingga saya enggak perlu rapatuh Kecil Oh ini serius Itu info intelijen Masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di KEM TV Channel Barusan kita saksikan ya Dua buah video podcast Yang sama-sama saling merespon Antara Bung Fahri Hamzah Dan Pak Profesor Mahfud MD ya Disini beliau memperdebatkan Bung Fahri Hamzah Mengomentari soal Profesor Mahfud Yang dalam setahun terakhir ini Begitu gencar ya Dalam tanda kutip Menyerang pemerintahan Dan Bung Fahri Hamzah Sepertinya Tidak terima itu ya Tetapi di sisi lain Profesor Mahfud juga menjelaskan Kenapa beliau begitu gencar Menjelaskan atau Menyerang pemerintah Karena memang bukan menyerang Tetapi dalam konteks ini Profesor Mahfud MD Lebih cenderung untuk meluruskan ya Pemerintah saat ini yang Kurang lurus lah Jalannya agak bengkok-bengkok Diluruskan oleh Profesor Mahfud Dan udah banyak lah Contohnya Kasus-kasus apa Meskipun Bung Fahri Hamzah Menanyakan Kan selama ini Profesor Mahfud kan di Empat tahun terakhir kan Jadi menterinya Pak Jokowi Setiap ada kejadian apa Disitu ada Profesor Mahfud Tetapi Profesor Mahfud Menjelaskan bahwa Iya Saya empat tahun disitu Tetapi untuk bagian saya Setelah melewati saya Apa itu bukan Menang saya lagi Itu kata Profesor Mahfud Di kementerian saya Misalnya jaga betul Dan Anda boleh Istilahnya boleh komplain Tetapi sudah Di luar kemenangan saya Tidak bisa lagi Dan itu adalah Kewenangan Presiden Dan harusnya Itu memang Domennya Presiden Disitu mengkorestrasi Agar supaya Penegakan hukum Benar-benar Di semua lini Dan di semua lini Dan di semua pejabat negara Harusnya Dan Bung Fahri Hamzah Mungkin lupa ya Mungkin setahun yang lalu Di podcastnya Dari Kau Busur Bung Fahri Hamzah Juga memuji Abis itu Profesor Mahfud MD Ketika Profesor Mahfud MD Berdebat keras Dan itu sangat fenomenal Dan viral Ketika berdebat keras Dengan Anggota DPR Di Komisi 3 Bahkan seluruh ruangan Terdiam ketika Profesor Mahfud MD Menjelaskan disitu Tentang kinerja beliau Selama menjabat Sebagai menkopol hukam Bahkan Tidak cuma Hukum-hukum Yang dikularkan Tetapi Duga dalil-dalil Dari ayat Al-Quran Dan juga Dalil-dalil hukum Dari bahasa Latin Dikeluarkan Semua-sama Profesor Mahfud Dan Itu sangat fenomenal sekali Semua anggota DPR Di situ Diam Dan Bung Fahri Hamzah Mengakui Bahwa malingnya Itu bukan Profesor Mahfud Tetapi yang Lawan bicaranya Yang ada di DPR Jadi Seolah-olah Tersandra Jadi memang Bung Fahri Hamzah Juga mengakui Bahwa Profesor Mahfud Ini orang yang bersih Bahkan beliau Mengatakan Moral Profesor Mahfud MD Lebih tinggi Dari anggota Dewan Waktu itu Dan Kalau menurut saya Sampai sekarang Moral Profesor Mahfud MD Jelas lebih tinggi Dari orang-orang Yang mengkritik beliau Kalau menurut saya Makanya Setiap Ada yang menyerang Profesor Mahfud MD Yang tidak sesuai Dengan fakta KMTV Channel Selalu Menyuguhkan Bantahan-bantahan Dari Profesor Mahfud MD Untuk Orang yang Istilahnya Mengkritisi Atau Menyerang beliau Dengan tidak sesuai Fakta Dan Salah satunya Bung Fahri ini Dan Kami Ketengahkan Kedua video Supaya dapat Mudah dipahami Oleh para Pemirsa di KMTV ini Dan bagi Anda Yang ingin Berkomentar Soal video tadi Dua video tadi Silahkan tulis Komentar Anda Di kolom komentar Dan Bagi yang belum Subscribe Silahkan subscribe Supaya dapat Bonus Tontonan video Terbaru Setiap harinya Dari KMTV Channel Salam Waras Sampai jumpa